Pemirsa pemerataan dan percepatan pelaksanaan vaksinasi di Moro Jambi terus dilaksanakan berupa pelaksanaan vaksin. Pada Senin pagi, pelaksanaan vaksinasi masal dilaksanakan di pasar tradisional sengeti. Selain itu, Polres Moro Jambi melaksanakan kegiatan operasi justisi upaya menjadi... Percepatan vaksinasi terus dilaksanakan oleh setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Tidak terkecuali Kabupaten Moro Jambi yang saat ini terus melaksanakan kegiatan vaksinasi masal. Senin 8 November pagi ini saja, Polri dan TNI Nakes, BPBD melaksanakan vaksinasi masal di pasar sengeti. Dengan jumlah dosis yang disediakan oleh tenaga kesehatan Moro Jambi sebanyak seribu dosis. Kapolres Moro Jambi, Yuyen Priyat Maja mengatakan, pelaksanaan vaksinasi masal terus dilaksanakan di Kabupaten Moro Jambi. Untuk kali ini saja ada seribu dosis yang disediakan dengan sasaran masyarakat yang akan berbelanja di pasar tradisional sengeti. Pada vaksinasi kali ini, petugas sengaja melakukan operasi justisi terlebih dahulu untuk mengecek lengkapan mulai dari masker hingga sertifikat vaksin. Alhasil masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis pertama, dengan total kurang lebih sekitar 200 lebih. Dan sebagian sudah melaksanakan vaksinasi pertama sehingga banyak yang melakukan vaksin dosis kedua. Itu sekitar seribu dosis, namun untuk sampai dengan siang ini sudah ada 450-an dosis. Alhamdulillah lumayanlah ada setengahnya juga sudah cukup. Yang penting kita melaksanakan terus, mengejar terus untuk melaksanakan vaksinasi ini. Kenapa kita terapkan pasar? Karena memang hari ini, hari pasarannya di wilayah sengati. Sehingga kita upayakan untuk menjaring masyarakat yang mau berbelanja ataupun yang datang ke puskesma. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.